Halo guys, jumpa lagi bersama saya di Monyet Gaming Oke kali ini aku akan unboxing Unboxing Ripple 100 Show Series Yaitu Special Edition Dota Dari Dota Dari Dota kita lihat Nah terus ini juga masih baru Baru keluaran mungkin baru buluran 2 bulan lalu Dan disini spesifikasinya juga bisa ditengok Spesifikasinya Disini kita akan melihatkan ya Disini sensor udah Udah optical Terus Warna sudah menggunakan RGB Warna sudah menggunakan RGB Terus Tahan sampai 30 juta klik Dan Dan 20 gram Apiliarization Oke Langsung aja kita unboxing Unboxing Oke Unboxing Jadi ini aku beli Di Koko dekat Daerah aku Jadi Aku beli ini daerahnya di Kota Kota aku So Semoga aja Tidak mencewakan Tidak Tidak mencewakan sih Dan Tidak mencari Tidak mencari Tidak mencari Tidak 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 Nah Sampai kita unboxing Masa Lihat apa isinya Nah Coba Oke Oke Apa isinya Apa isinya kita tengok Oh Oke Ini Kosa nya aku keluar ini Ya Ini Ini Sudah kosong Sudah kosong Tidak kosong lagi Terus ini juga kosong Ini Oke Ini Ada Bonus Pala Pala item Edge Ini Item Pala Itu kita Masuk dulu ya Gak tahu Maturkan Ini jadi Item Pala Edge dari Swag di market untuk bulan April bulan April masih mahalnya masih ada sampai 500 ribuan dan juga ini pemudaannya mungkin tutorial ini puncak intinya langsung kita buka jadi ini inilah Ripple 100 bisa di tengok ya Ripple 100 disini juga bisa di tengok sisinya kliknya klik klik dari sini juga kita tengok ini Ripple 100 ini Ripple 100 ini pernyataan kesennya bewa ya karena memang membawa warna warna dari Ripple 100 misalnya warna merah dan kombinasi warna hitam memang cocok untuk logo Ripple sekarang kita coba tesnya beneran susah gak dibuka kayaknya oke ini kabelnya kabelnya mungkin ada 2 meter ya kabelnya terus ini juga potnya adalah 20 series bisa di tengok ada 20 series ini 20 series ini jadi kita coba cocok ya ini warna asli jadi warna asli Dota jadi kalau untuk Ripple 100 Dota Special Edition Dota dan Ripple 100 dan setelah dari itu sama aja spesifikasinya jadi masih menggunakan optical terus illumination nya satu RGB zone jadi satu RGB zone itu kalau ini warna merah dia akan mengikut ini warna merah jadi ini kalau mengikut warna merah dia akan mengikut warna merah warna merah tetap terus copper material nya itu dari soap beige dan dan lazy color ini lazy ini lazy banget mantap nih terus juga untuk dari button nya sendiri itu ada 6 button disini 2 jadi 4 dan ini kliknya 6 ini 6 button 2 4 dan 6 dan juga coba kita akan mengganti ini kan adalah gimana feeling sih feeling yang rasanya aku pakai ini ini jadi kalau untuk nge-trick sendiri ini udah termasuk enak untuk nge-trick nya bisa dilihat suara click nya udah bagus sih suara click nya terus disini juga lumayan gak terlalu keset-keset kali cuma mungkin disini kurangnya itu ketika di scroll mungkin scroll nya kelihatannya keset tapi sebenernya bagus dan juga untuk tombol nya gak ada masalah cuma mungkin kalau gue pribadi ini ini bilangnya ini mungkin dari review 45 ini keset oke dan untuk menggeser nya rasanya nyaman aja gak ada masalah karena ini memang kalau untuk kalian yang low budget mungkin boleh deh milikin vipo status ini vipo status special edition dotat kalau lo main dotat coba kita buka engine nya press engine nya kita tengokkan RGB nya ini sudah sudah memakai menggunakan game sensor game sensor nya klik oke kalau set dan ya ini warna nya itu kuning biru eh kiri jadi red yellow green blue ini kalau kalian main ini mempernarik tempat mic oke sekarang coba kita tes dalam keadaan dulu mic itu mic wah ini jadi caranya jadinya ini nampak biru ini terus wah mantap main tadi main buat ini keren bisa nampak tidak mainnya oke padahal kita coba hidupan dari lampunya oke oke sekian dulu dari saya asal reviewer unboxing RIPAX1 special edition dotar kalau lo punya low budget gue harap lo beli ini ini recommended banget sumpah jadi selamat berbelanja untuk bagi kalian yang mau baca langsung aja beli jangan sampai ketinggalan oke saya tutup salam monyet gaming t off se pas Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton